Intro Halo teman-teman, Pras dari 2G Studio kembali hadir disini Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari tentang optimalisasi viewport, toolbar dan juga shortcut Sehingga kita bisa bekerja pada max dengan lebih optimal dan efisien Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat disini, default scene kita mempunyai 4 viewport dengan proporsi yang sama rata Tapi kita bisa loh mengubah lebar juga panjangnya sesuai dengan yang kita mau Jadi seumpama teman-teman mau memfokuskan viewport yang ini menjadi lebih besar daripada yang lain Teman-teman bisa tarik batas viewportnya disini Lalu diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Selain itu, Max sendiri juga punya beberapa macam layout yang sudah disediakan disini Tuh kan, ada beberapa template yang bisa kita pakai secara langsung Buat teman-teman yang tidak nemuin pilihannya disini, tidak usah khawatir Teman-teman bisa akses dari view menu Lalu klik keyboard configuration Kemudian klik tab layout Nah, dari sini teman-teman bisa pilih layout-layout yang sudah disediakan Dari Max untuk kita semua Oke Tapi Kalau waktu ngerjain suatu scene Biasanya kita teman-teman dari 2G Pakai satu viewport aja Biar lebih lebar Teman-teman bisa klik disini Di Maximize viewport Teman-teman juga bisa kok Tekan ALT plus W untuk lebih cepatnya Nah, enak toh? Selanjutnya Kita mulai pengoptimalisasian toolbar Di sebelah sini Di area kosong sebelah main toolbar kita Kita bisa menambahkan toolbar-toubar yang lain Yang bisa menunjang kinerja kita pada Max Kita, teman-teman dari 2G Studio Biasanya menambahkan toolbar tambahan dari plugin atau juga script Seperti Forest Pack Rail Clone Ataupun yang lain Kita bisa menambahkannya di Customize Lalu klik pada Customize User Interface Kemudian klik pada tab toolbar Klik New disini Beri nama apa aja Kemudian masukkan toolbar-toubar atau perintah-perintah yang kita butuhkan Pada kotak yang baru saja kita buat disini Lalu kita bisa pasang pada area ini Di area kosong sebelah main toolbar kita Seperti itu Kalau sudah Saya sarankan untuk Pergi ke Customize Lalu klik Lock UI Layout Agar kenapa Agar main toolbar Ataupun toolbar yang baru kita buat disini Tidak hilang Atau tergeser pada tempat-tempat yang lain Contoh Saya kasih tunjuk Kalau saya unlock Lagi UI Layoutnya Nah Toolbar-nya masih bisa digeser-geser Atau Atau mungkin jajat-jajat juga bisa hilang Mungkin ke Close seperti ini Itulah kenapa Saya sarankan Setelah menambahkan toolbar-toubar Di sebelah main toolbar kita Teman-teman bisa Pergi ke Customize Lalu Lock UI Layoutnya Lalu Toolbar apa aja sih Yang harus ditaruh disini Itu semua Saya kembalikan pada individu masing-masing Tergantung kebutuhan kita teman-teman Jadi Kita yang di divisi modeling Atau juga rendering Biasanya memiliki toolbar sendiri-sendiri Untuk sekarang Saya contohkan bikin toolbar-nya aja ya Seperti yang barusan saya contohin Sekarang Saya bakal ajak teman-teman Untuk mengenal Cara membuat shortcut Jadi Biar ngapa-ngapain lebih cepat Tinggal pencet dari keyboard aja Kita klik Customize menu Lalu klik Customize user interface Kali ini kita akan membuat shortcut Jadi kita klik Tab keyboard Saya akan contohin Bikin satu shortcut Misalnya Save As Kita cari Perintah Save Asnya disini Wow Banyak bener sih Oke Ini ketemu Kita klik Save Asnya Save As Lalu atur Hotkey-nya disini Atau perintah dari keyboard-nya disini Teman-teman bisa masukin Perintah apa aja Upama Control S Nah Setelah teman-teman memasukkan Hotkey-nya Teman-teman Harus cek Di bawahnya Apakah itu sudah Di assign Ke salah satu Perintah Seperti yang saya contohin disini Saya pencet Control S Ternyata Control S sudah di assign Ke save file Seperti yang bisa teman-teman Lihat disini Di sebelah kanan save file Ada Control S Jadi kita perlu memberi Hotkey yang lain Seumpama saya Kasih Control ALT Plus S Nah Bila teman-teman Lihat disini Assign to-nya Ada tulisan Not Assigned Berarti Perintah yang saya Buat disini Belum di assign Ke perintah manapun Jadi Kita bisa pakai disini Untuk nge assign Ke save file S Klik assign Otomatis Disini Save file S nya Akan muncul ALT Plus Control Plus S Seperti yang saya Mengasukkan barusan Sekarang kita Close Coba Bila dulu Lalu coba Save file nya disini Saya coba Save dulu ya Oke Nah sekarang Kita coba Control ALT S Kita bisa Lihat teman-teman Disini Dia tanya Save file S Berarti Shortcut yang barusan Kita buat Sudah Bekerja Jadi Tidak perlu lagi Pergi kesini Lalu klik Save Save As Lebih cepat yang tadi Gitu Jadi Kedepannya Teman-teman Bisa bikin Shortcut apapun Tidak cuma Management file Yang kayak tadi Yang lain-lain Juga bisa Seperti Perintah-perintah Dimodeling Animation Atau apa aja Dari perintah-perintah Yang disediakan Disini tadi Disini Tapi gak cuma disini Teman-teman juga bisa Ngelihat Grup nya Disini Jadi masih banyak Teman-teman Yang bisa kita Explore Asal Jangan cari shortcut Buat langsung Nyelesaikan kerjaan aja ya Gak bakal ada Soalnya Tapi kalau teman-teman Nemu Influin ke saya ya Oke Sebelum saya akhiri Saya bakal kasih Satu bonus Sesuai janji saya Sebelumnya Nih Kita juga bisa Kesini loh Buat kecilin Mental bar disini Agar Mental bar nya Jadi lebih kecil Otomatis Layarnya juga Jadi lebih Lebar Kita bisa akses Ke customize Klik preference Kemudian Uncheck Use large toolbar buttons Begitu kita centang Klik ok Nah Disini kita akan diminta Untuk merestart Max kita Saya akan coba Restart Dan lihat Apa yang terjadi Nah Ini max yang udah Saya reset Seperti yang teman-teman Lihat Toolbar-toolbar disini Jadi lebih kecil Jadi Bisa lebih efisien aja Bebas deh Teman-teman Mau bikin kayak gini Atau Besar Kayak tadi Tergantung Suka yang gede Apa yang kecil Oke Sekian dulu Video kali ini Jangan lupa Like video kami Dan subscribe Youtube channel kami Di 2G Academy Oke Saya Pras Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa